Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat rupa rupa trik dimanapun berada kita melanjutkan pembahasan yang kemarin yaitu trik cepat tuntaskan pemutakhiran data mandiri di MySpark BKN tahun 2021 pada bagian keempat ini yaitu ada 12 wilayah data yang harus dimutakhirkan di MySpark BKN tahun 2021 namun jangan lupa mohon dukungan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar saya lebih bersamangat untuk membuat konten yang lebih baik terima kasih baik kita langsung menuju dua belas hal dua belas riwayat yang harus kita mutakhirkan ini data saya sayang yang sudah selesai dikerjakan ada penjelasan 12 itulah tanggal berakhirnya 15 September sama dengan 14 Oktober tahun 2021 sudah sudah selesai ada penjelasan itu 12 per 12 itu berarti 12 hal riwayat data yang seperti ini bila sudah diisi diperbarui munculnya menjadi hijau seperti ini perhatikan ada dua belas ini semuanya yaitu yang pertama obah profil itu yang tahap kedua setelah kita aktifasi kita ya diperbel untuk verifikasi itu dari BKD jadi ini yang harus dipersiapkan riwayat profil riwayat angkat dan gulungan riwayat pendidikan riwayat jabatan riwayat peninjauan masa kerja riwayat CBNS atau PNS riwayat diklat kurdan kursus riwayat keluarga riwayat SKP riwayat penghargaan riwayat organisasi dan riwayat cuti CLTN ini cuti di luar tanggungan negara jadi semua yang data kita miliki wajib kita persiapkan untuk mengisi 12 data ini kita coba lihat yang sudah saya isi kemarin seperti ini semula datanya memang sudah ada tapi belum seluruhnya data yang ada pun kita wajib mengecek nah ini termasuk nomor kare skarsu lengkap nah datanya seperti ini ya ini biwayat angkat dan gulungan kemarin disitu yang hanya bisa di exit yang atas jadi di maiz PPKN ini data yang terakhir saja yang wajib kita perbarui nah melihatnya di histori pengajuan saat dirubah nggak muncul tapi disini di riwayat pengajuannya sudah muncul tinggal menunggu verifikasi dari PKD seperti ini mengusulkan daftar keluarga orang tua berarti ini ada dua berarti ayah dan ibu mengusulkan perubahan riwayat organisasi mengusulkan perubahan daftar riwayat warga anak anak-anaknya ada dua disini juga dua karena semua tidak muncul sama sekali mengusulkan perubahan daftar keluarga pasangan mengusulkan perubahan riwayat diklat mengusulkan perubahan riwayat JPNS atau BNS mengusulkan perubahan riwayat pendidikan mengusulkan perubahan riwayat jabatan dan mengusulkan perubahan riwayat golongan jadi intinya dari 12 menu riwayat tadi yang belum lengkap kita lengkapi yang sudah ada datanya yang belum betul kita betulkan jadi nanti apa yang dipersiapkan itu memang dari share beberapa teman di grup WA itu sudah betul namun juga masih banyak yang kurang ada data yang minta surat pernyataan melaksanakan tugas ini kemarin juga muncul di saat pembetulan data di JPNS nya kalau nggak salah kemarin jadi dalam pembetulan ini data apa yang kita miliki ya itulah yang kita persiapkan sejak mulai data pendidikan data pangkat dan sebanyak 12 tadi ini bisa lihat-lihat jadi nanti sebelum mengisi sudah kita tahu arahnya seperti itu dan yang terpenting bila sudah berwarna hijau itu sudah kita tidak bisa merubahnya jadi kalau sudah berwarna hijau itu seperti ini kita sudah tidak bisa merubahnya yang bisa merubah siapa tim verifikasi tim verifikator yang ada di BKD ini badan kepegawaian daerah kabupaten jadi hati-hati Bapak Ibu untuk mengisi apabila sudah terlanjur hijau masih ada yang salah silahkan menghubungi ke BKD sebagai tim verifikasi ya mungkin itu yang penting jadi ini tidak boleh salah tapi namanya manusia kadang kita kurang memahami apa yang dimaksud banyak pertanyaan saat mengisi ini misalnya saat melampirkan pendidikan aja penjelasan ijazah terus keterangan ijazah pertama yaitu dicentang apa tidak nanti akan kita bahas pada seperteman selanjutnya yaitu mengisi ruwayat pantat pendidikan dan sebagainya terima kasih terima kasih terima kasih